Halo kawan-kawan GIS, apa kabar kalian semuanya? Di video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi PostgreSQL dan juga PostGIS dan kita sudah men-set konfigurasi dari PostgreSQL supaya bisa diakses dari server lain. Di sini tampilannya adalah pgadmin yaitu database klien untuk PostgreSQL dan kita juga sudah men-set database yang namanya peta tematik ini memiliki ekstensi PostGIS. Dan di video sebelumnya kita juga sudah mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan QGIS ini yang mengimportkan file SHP jalan-jalan yang ada di Bandung ini ke dalam database yang sudah kita set sebelumnya yaitu peta tematik melalui QGIS ini ya dari ekstensi PostGIS ini. Nah sekarang mari kita bahas sedikit hal yang sifatnya agak teoritis. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa materi yaitu tentang layanan GIS secara open source. Sebetulnya apa sih layanan GIS itu atau layanan SIG, Sistem Informasi Geografis? Secara umum gambarannya seperti ini apabila kita menggunakan model server dan klien di mana di bagian kiri pasti ada tempat penyimpanan datanya. Kita menggunakan spatial database di mana pada video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS dan juga file-file yang sifatnya standar geospatial yang sudah ditetapkan oleh Open Geospatial Consortium. Salah satunya adalah S3 shapefiles. Lalu di bagian kanan ada Client dan juga Web Client. Di desktop Client kita ada RGS dan QGIS. Ini kalau RGS ini yang berbayar dan QGIS yang open source. Serta ada Web Client yaitu kita mengaksesnya menggunakan leaflet javascript atau leaflet.js dan juga Open Layer. Di tengah-tengah akan ada yang menjembatani yaitu server geospatial dan ini sifatnya kiri-kanan bolak-balik sehingga server geospatial ini bisa menarik data dari sini dari spatial DB diproses di sini lalu dikembalikan atau diteruskan ke desktop client atau web client. Di video sebelumnya kita sudah install PostgreSQL, ada QGIS juga, tapi terkoneksi langsung untuk mengimport file-sif file dari QGIS ini. Kita masukkan ke spatial DB-nya. Ini koneksinya secara langsung. Nah nantinya kita akan memasang geospatial server. Dalam hal ini adalah geoserver yang memungkinkan komunikasi dari storage-nya ini dan memberikan layanan GIS atau GIS service kepada desktop application dan juga web client. Nah nanti layanan geoserver itu memiliki banyak fitur ya, banyak service maksudnya. Jadi ada web feature service, ada web map service seperti ini, web coverage service, ada raster data, geotiff, dan juga ada KML dan juga service-service lainnya yang sudah didefinisikan di Open Geospatial Consortium. Data source-nya kalau tadi saya sebutkan atau saya tuliskan shift files, di sini juga ada database, server juga yang lainnya, Rxde sepertinya, dan juga raster data yang bisa diolah di geoserver. Sebenarnya apa geoserver itu? Geoserver merupakan server atau aplikasi berbentuk server yang berbasiskan java yang memungkinkan user untuk melihat data geospatial dan mengeditnya. Dan ini menggunakan standar yang sudah ditentukan oleh Open Geospatial Consortium. Geoserver memiliki kemampuan yang secara fleksibel dalam pembuatan peta dan berbagi pakai data. Dan layanannya, seperti pada slide sebelumnya, ada web map service yang memungkinkan request map image yang digenerated atau dibentuk dari data-data geografik. Dan juga ada web feature service atau WFS yang mendukung request atau permintaan fitur-fitur geografik seperti data vector, geometry vector, dan juga attribute-attributnya. Dan yang terakhir ada web coverage service atau WCS yang mendukung request ke data coverage atau raster. Dan ini tidak terbatas tiga ya. Ini yang saya sebutkan adalah yang paling banyak dilayani oleh geoserver. Nantinya geoserver ini akan menumpang di server Apache Tomcat dengan arsitektur seperti ini, teman-teman. Secara dasar arsitektur Apache Tomcat seperti ini, teman-teman. Ada bagian server, service, engine, host, konteks, dan komponen yang lainnya. Dimana server ini merupakan perwujudan dari keseluruhan kontainer yang ada. Lalu di dalamnya ada service yang merupakan intermediate komponen atau jembatan yang berada dalam server yang bisa terhubung ke banyak konektor tapi nanti hanya terhubung ke sebuah engine saja. Jadi seperti ini teman-teman, konektornya ada banyak tipe-tipanya seperti ANJP, HTTPS, atau SSL, konektor HTTP biasa yang juga melewati port-port tertentu. Pastinya tidak akan sama karena akan bentrok kalau sama. Dan konektor itu akan menghandle semua komunikasi-komunikasi dengan klien. Seperti penjelasan sebelumnya, engine ini hanya akan terhubung ke sebuah service di mana service ini terhubung ke banyak konektor. Nanti di engine ini akan memproses semua request dan akan mengembalikan mendasarkan sumber dari request tersebut. Jadi sesuai dengan konektornya tersebut ya. Dan di dalam engine ada banyak host yang merupakan asosiasinya ini dalam Tomcat server digambarkan dalam bentuk nama jaringan. Misalkan hostname atau domainnya seperti ini teman-teman. Dalam tiap engine bisa memiliki banyak host dan juga ada aliasing atau nama lain dari sebuah hostname itu. Atau host itu ya. Jadi misalkan selkarisma.id dan juga blog.selkarisma dan seterusnya. Nanti di dalam host ada konteks yang menggambarkan aplikasi web. Dan tiap host bisa menghandle banyak konteks. Tiap-tiap konteks akan memiliki fast yang berbeda-beda atau unik ya, tidak sama. Ya seperti ini teman-teman, nantinya kita akan mendapati gambaran arsitektur seperti ini. Nah sekarang mari kita lakukan instalasi Apache Tomcat. Nanti setelah selesai kita akan memasangkan geoserver yang berupa web archive. Dalam tahapan instalasi Apache Tomcat, ini yang perlu kita lakukan. Secara mendasar kita harus ada javanya. Java Rebelly-nya disini nanti kita biasanya pakai java JDK kalau nggak salah. Nanti kita sekalian coba menggunakan putih untuk terhubung ke server hubungan untuk kita. Selanjutnya setelah instalasi java, kita buat user Tomcat. Kita proses ownernya. Lalu kita install Tomcat. Kita akan installnya langsung mendownload dari websitenya Apache Tomcat. Lalu kita akan service, create service. Setelah update permission, kita akan create service untuk menjalankan Apache Tomcat-nya. Ini sebenarnya caranya agak, cara yang agak sulit ya. Maksudnya ada cara yang lebih mudah yaitu menggunakan apt install Tomcat 8 misalkan atau Tomcat 9. Barulah kita set firewall-nya. Tapi kita coba ya, ini secara umum konfigurasi secara, apa ya, bisa dibilang banyak dituliskan di dokumentasi-dokumentasi di internet yang saya temui. Setelah ini berhasil di-install, nanti kita akan pasang geoserver-nya. Langsung saja kita demokan. Oke, sekarang kita akan melakukan instalasi Apache. Tapi seperti biasa, kita update-update dulu. Tunggu sampai proses update ini selesai. Kalau tidak ada apa-apa lagi, sekarang kita instalasi default JDK dulu. Okay, apt install default JDK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Uh, lumayan ternyata. 800 MB. Ini mungkin akan lama sekali. Oke, kita yes dulu. Kita pencet y. Enter dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat user dan grup Tomcat. Pertama kita buat grup dulu. Tomcat. Dan juga kita akan user at sbin false. Supaya tidak bisa login. Grupnya Tomcat. Dan kita akan meletakkannya itu di OPT Tomcat. Usernya Tomcat. Dan sekarang kita akan mendownload Tomcat langsung dari download page-nya Tomcat. Kita akan mendownload latest version versi 9 yang binary distribution. Ini kita akan menggunakan yang core. Dan link-nya sudah saya letakkan di deskripsi. Kalian bisa copy paste saja. Nantinya kita akan meletakkannya itu di TMP dulu. Jadi kita CD TMP. Nah, clear dulu biar lebih mudah. Kita WGate klik kanan. Ini adalah versi Tomcat 9.0.41. Kita tunggu proses downloadnya selesai. Ukurannya sepertinya tidak terlalu besar seingat saya tadi. Oke, nah sekarang kita buat foldernya dulu. Tomcat. Selanjutnya kita ekstrak file yang sudah kita download. Coba kita lihat. Oke, ini ada Apache Tomcat. Sudah ada di sini. Dan kita akan mengekstraknya. Tapi langsung meletakkannya itu di Slash OPT Tomcat. Tar. ZVF. Hc Tomcat sekian. Spasi. Min C. C-nya gede. Slash OPT Tomcat. Dash Dash Strip Component sama dengan 1. Kita tunggu selesai. Oh, cepat sekali. Kita masuk ke OPT Tomcat dulu. Oke, sudah ada di sini. Sekarang kita akan mengupdate permissionnya. Groupnya di OPT Tomcat ini harusnya adalah Tomcat saja. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Ada di bagian Tomcat sini. Dan kita akan merubah grupnya. chgroup atau chgrp. Min R. Tomcat. Tomcat. Selanjutnya, kita masuk ke Tomcat-nya dulu. Kita pindah ke folder slash OPT Tomcat. Dan kita akan merubah permission. chmod. Min R. Untuk group, kita mendapatkan permission. Atau dia akan mendapatkan permission read. Untuk folder conf. Ini folder yang ini ya. Oke, kita enter. dan juga mendapatkan execute. Permission-nya execute. Kita ls-la. Conf. Nah, di bagian sini dia ada bagian grup. Dia mendapatkan read dan juga execute. Selanjutnya, kita akan merubah web apps ini. Terus ada work. Temp. Dan juga log. Ini owner-nya adalah Tomcat semuanya. Jadi, chown. Min R. Tomcat. Web apps. Work. Temporary. Dan juga logs. Enter. Nah, ini owner-nya adalah Tomcat. Selanjutnya kita akan membuat file system.d service file. Supaya kita bisa merun Tomcat-nya. Pertama kita lihat dulu lokasi java-nya itu ada di mana. Comment-nya adalah sudo update java alternatif java alternatif spasi min l. Lokasinya ada di usr.lib jvm java 1.11. Open jdk ya ini. Posisi-nya ada di sini. Kita coba block. Dan nantinya kita akan memasang atau meletakkannya itu di slash etc systemd system. Dan kita akan membuat file namanya tomcat.service. Kita isikan. Isinya adalah seperti ini. Nanti link isiannya itu ada di deskripsi ya. Dan bisa klik saja. Ini saya copy paste. Lokasinya tadi ada di java home usr.lib. Slash jvm java 1.11. Oke, sudah betul. Seperti ini saja. Sementara ikuti dulu. Lalu kita simpan. Dan kita ketikan system.ctl.diamond.reload. Untuk mereload konfigurasi ini ya. Definisi dari service-service di sini. Supaya terdaftar ceritanya. Selanjutnya kita system.ctl. Coba kita lihat status tomcat-nya. Harusnya belum aktif. Dan kita start. Kita cek lagi statusnya. Ya, tomcat-nya sudah running. Kita lihat lagi. TSAX. Grab tomcat. Oke, tomcat-nya sudah nyala. Kita clear dulu biar bersih. Selanjutnya, kita allow firewall-nya. Dia menggunakan port standar 8080. Sekarang coba kita cek dulu. Di bagian alpacet tomcat-nya. Menggunakan web browser. 8080-nya harusnya masih terblokit. 0.150. 8080. Oke, belum ada apa-apa. Oh, sudah ter-allow. Kita lihat ufw status. Oh iya, memang ini saya disable kemarin. Kita enable dulu. Yes. Status. Coba kita refresh. Oke, tidak bisa. Kita allow. 8080 slash TCP. Nah, reload ufw-nya. Kita lihat statusnya. Oke ya, 8080 sudah ada. Kita refresh. Harusnya dia tidak masalah. Oke, kita enter juga aman. Dan untuk membuat sistem ini menjadi otomatis booting. Saat komputer booting atau servicenya nyala. Saat operating systemnya booting. Kita tambahkan sistem CTL. Enable Tomcat. Untuk mengadministrasi. Kita bisa menggunakan tombol-tombol menu di kanan ini. Server status, manager app, dan host manager. Namun kita harus memiliki login username password-nya. Coba kita klik. Nah, dia masih akses denied. Kita harus mendefinisikan dulu. Akses dari web browser. Supaya kita bisa mengadministrasi Tomcat-nya ini dari web browser. Pertama, kita masuk ke bagian ini. opt.tomcat.conf. Kita lihat dulu, teman-teman. Nah, kita akan meng-edit tomcatusers.xml ini. Kita buka ya. tomcatuser.xml. Nanti di bagian bawah, di tomcatuser.xml. Nah, di bagian sini. Kita nyalakan. Oke, yang lainnya hanya tulisan-tulisan saja, keterangan-keterangan. Kita nyalakan ini, atau uncomment tepatnya. Istilahnya, untuk mengaktifkan konfigurasi user yang ada di sini. Nanti di bagian username, kita bisa isi admin. Dan password-nya kita buat. Ya, karena ini contoh. Localhost saja. 1, 2, 3, 4, 5. Roles-nya ada manager gui dan admin gui. Karena nanti kita mengaksesnya berdasar menggunakan gui di web browser. Manager gui, admin-gui. Nanti ini kita delete aja tomcat-nya. Sip, seperti ini. Mungkin agak kurang jelas ya, teman-teman. Karena warnanya ini merah. Ini untuk user. Sedangkan konfigurasi akses dari web browser ke Apache Tomcat-nya. Lokasinya ada di slash opt tomcat webapps manager meta-inf dan di context.xml. Manager di bagian context. Tidak ada context-nya. Oh, meta-inf. Nah, ini context-nya. Kita edit di bagian valve. Oke, ini mohon maaf. Saya juga agak kesulitan melihat. Ini warnanya merah. Di sini kita akan mengizinkan allow-nya ini. Tidak dari localhost saja. Tapi bisa dari mana-mana. Nah, kita coba hapus ini. 127.0.0.1 atau localhost. IPv4 dan IPv6-nya juga sama. Kita comment saja. Dengan cara menambahkan seperti ini. Dan di bagian atasnya kita tutup. Atau kita buka-buka. Buka tutupnya dari atas ya. Terus ke bawah. Anda seru. Oke. Seperti ini kita keluar. Kita simpan konfigurasinya. Dan kita restart Tomcat-nya. System.ctl. Restart Tomcat. Oke, kita buka dari sini. Kita refresh. Server status harusnya sudah lancar. Jadi kita tuliskan usernya admin. Password-nya 12345. Oke, coba kita lihat di bagian sini, teman-teman. Conf.vi.tongcat.user.xml. Coba kita delete bagian ini. Agak aneh. Kita isikan ininya manager-gui, admin-gui. Oke, roles-nya sudah betul. Password-nya 12345. Usernya admin. Kita coba usernya jangan admin. Usernya earshot. Password-nya 12345. Dollar. Kita restore. Coba tes di sini. Server status. Hearshot. 12345. Dollar. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin tadi ada salah konfigurasi sedikit. Coba kita back. Kita klik yang manager apps. Nah, ini teman-teman yang tadi kita bahas. Tiap-tiap konteks akan memiliki path masing-masing. Coba ini example. Oke, seperti ini. Yang tampilannya serve-late example with codes. Dan nantinya kita akan mengisikan geoserver itu di web apps. Kalau di sini, di bagian tomcat ini, kita cd.opt. Tomcat. LS dulu. Kita nanti akan menaruh geoserver-nya itu di web apps. Kita taruh di sini. Nanti Apache-nya akan otomatis menginstall geoserver-nya. Kita buka geoserver. Klik. Kita pilih yang stable. Nanti kita pilih yang bagian web archive. Akan diarahkan ke website lain tempat dia menghosting file web archive ini. Oke, dia sudah menownload secara otomatis. Kita copy source-nya. Nanti kita wait get. Klik kanan. Enter. Tunggu sampai proses download-nya selesai. Kita cancel yang di browser. Tunggu sampai proses download-nya selesai. Oke teman-teman, geoserver-nya sudah didownload dalam format .zip. Seperti ini. Kita clear dulu. Kita ls. Dan kita unzip geoserver-nya. Di sini saja. Oke, kpt install unzip dulu. Tidak terlalu lama proses download dan instalasi package unzip-nya. Kita clear lagi biar lebih enak. Unzip geoserver. Kita tunggu. Oke. Di sini sudah ada geoserver.war. Ini mau disimpan tempat lain juga silahkan. Dan ini sudah ada folder geoserver-nya. Coba kita buka geoserver-nya. Oke. Ini sudah otomatis dari zip-nya sepertinya. Sekarang kita buka web browser-nya. Kita refresh. Nah, sudah ketambahan geoserver-nya. Tapi geoserver-nya, konteks server-nya atau servlet-nya ini belum nyala. Kita pencet tombol start. Nanti mengaksesnya di IP address-nya. titik 2 8080 slash geoserver. Begitu saja, teman-teman, cara melakukan instalasi Apache Tomcat dan geoserver. Login standart-nya adalah admin. Password-nya geoserver. Nanti ketika sudah masuk, kalian bisa utak-atik ini. Dan nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jika ada kekeliruan dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin saya salah pengucapan, salah kata, bisa bantu koreksi di kolom komentar. Atau teman-teman ada pertanyaan, juga silakan tulis di kolom komentar sebagai sarana diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.